Halo semua, balik lagi dengan gue, Muhammad Safri Maulana di channel Safri Maulana Kali ini gue akan membahas sesuatu yang berbeda dari konten-konten gue sebelumnya Biasanya gue tentang game, kemudian tentang ikan Kali ini gue akan membahas tentang jurusan gue, yaitu sistem informasi Mungkin dari kalian banyak yang bertanya Kak, apa sih sistem informasi itu? Susah gak sih masuk sistem informasi itu? Apakah kalau kita masuk S.I. atau sistem informasi Kita belajar coding juga Atau pertanyaannya adalah S.I. sama T.I. sama atau tidak? Malah ada satu pertanyaan yang unik, yaitu Kak, kenapa anak perempuan lebih banyak atau anak cewek lebih banyak masuk ke S.I. ketimbang T.I. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi jurusan gue Oke, kalau gitu ikutin terus videonya ya Sekarang ada beberapa pertanyaan yang telah gue ambil untuk gue jawab dan bahas kali ini Yang pertama, apa bedanya S.I. dengan T.I. Kalau menurut gue pribadi, ini semua yang ada di rekaman ini adalah jawaban dari menurut gue, pengalaman gue, dan yang gue alamin Menurut gue S.I. itu lebih condong ke analis Kenapa analis? Kita lebih banyak mempelajari tentang struktur dan cara membuat sesuatunya itu Bukan pembuatannya Contohnya apa? Kita menganalisis bagaimana software ini berguna di masa depan Terus kemudian kita juga belajar tentang manajemen Bagaimana sistem informasi dipadukan dengan manajemen Atau menggunakan sesuatu untuk menghasilkan suatu keputusan Untuk mendapatkan suatu keputusan Disitulah anak S.I. belajar Nah, kalau misalnya anak T.I. mereka itu lebih ke pembuatan Contohnya membuat aplikasi A, membuat aplikasi B, dan lain-lainnya Dan bahasanya pun mereka lebih dalam ketimbang anak S.I. Lulusan S.I. menjauh karirnya bagaimana sob? Nah, pertanyaan ini banyak banget ditanyakan Gue jawab ya Kalau menurut gue, gue belum lulus Cuman dari alumni-alumni gue S.I. itu bisa dibilang bisa masuk kemana aja Dunia IT bisa Dunia manajemen bisa Perbankan bisa Dan lain-lain juga bisa Kenapa begitu? Karena menurut gue sih ya S.I. itu kan Pelajaran yang menyambungkan banyak hal Akutansi ada Manajemen ada Teknologi informasi ada Oleh karena itu, semuanya itu bisa menjadi satu Dia anak S.I. Mungkin emang pelajarannya berbeda Cuman mungkin Jika nanti kita terapkan Akan ada Saling berhubungan Disitulah keuntungan menjadi anak S.I. Terus jenjang karirnya gimana? Nah Menurut alumni yang Gue kenal Ada beberapa yang masuk ke data mining Kemudian juga ada yang database Kemudian juga ada web developer Android developer Dan banyak lainnya Jadi Kalau menurut gue sih Harusnya Jika kita memiliki skill Dan kemampuan Nah Kita bisa masuk kemana aja Menurut Keinginan kita masing-masing Yang penting Kita paham Karena apa? Selama kita belajar Kalau misalkan Kita males-malesan Kita gak paham Cuma masuk kuliah Tipsen doang Ngerjain tugas Ngandelin orang lain Ya sama aja bohong Mau jurusan kalian Sebat apapun Kalau misalnya kemampuan gak ada Ya pekerjaan Susah tentunya Jurusan S.I. Skripsinya Harus tentang coding Selain coding ada gak? Nah Ini yang menarik Gue informasiin Bahwa Kalau lo masuk jurusan Sistem informasi Skripsinya pun Tidak harus coding Kenapa? Karena banyak pilihan Salah satunya itu adalah Analis Dan pembuatan software Atau Mereview software Dan lain-lain Tapi kebanyakan sih analis ya Analisis suatu masalah Analisis software Dan lain-lainnya Kalau gue pribadi sih Sekarang gue lagi Tahap pembuatan Skripsi Dan gue memilih Untuk membuat suatu aplikasi Gitu Cuman tergantung Masing-masing Lainnya Jadi tergantung Ya minatnya Masing-masing Tapi sih Kalau untuk Secara global Bisa menformasi Pilihannya banyak kok Untuk skripsinya Kenapa Lebih banyak Cewek Ambil jurusan S.I. Dan T.I. cowok Nah Yang ini Pertanyaannya Kalau misalnya Pertanyaannya seperti itu Jawabannya adalah Kembali ke cewek Bukan ke gue Tapi Tadi gue udah bertanya Ke beberapa temen gue Mereka menjawab Yang cewek Gue Ngambil Jurusan S.I. Karena Yang pertama Ada yang mau masuk T.I. Tapi mereka anak I.P.S. Nah itu Jadi Kalau misalnya mau masuk T.I. Tapi anak I.P.S. Kemungkinan besar bisa masuknya adalah S.I. Yang kedua Gue Ngambil S.I. Karena Berhubungan dengan manajemen Jadi di S.I. itu kan banyak Ada sistem informasi Manajemen Informasi akutansi Dan lain-lain Nah dia ini Pengen ngambil manajemen Cuman karena Mungkin gak masuk manajemen Jadi masuknya S.I. Kemudian yang ketiga Karena Gak terlalu susah Katanya Gak terlalu susah dalam Kodingan Dan lain-lain Gitu Juga secara umum sih Emang kebanyakan itu Anak T.I. itu cowok ya Maka dari itu Gabunglah S.I. S.I. itu dominan Ngebahas apa sih Nah ini salah satu S.A.P. yang ada di Gunadharma Berikut nih Nah udah liat kan Ada beberapa Ada tentang manajemen Ada tentang Logaritma Ada tentang Analis Ada tentang Banyak kan tuh Ada apa lagi tuh Ada tentang web development Dan lain-lainnya Jadi di Sistem informasi itu Sebenarnya banyak Pembahasannya Cuman yang Kalau Kalian bertanya tentang Gua Yang paling gua suka Apaan Yang gua paling suka itu Ada tentang bisnis Kenapa bisnis Dalam salah satu Matkul itu ada Matkul tentang bisnis Nah bisnis ini Kita diajarkan Untuk membuat suatu Produk Atau layanan Yang dipasarkan Ke orang lain Nah itu Salah satu yang Mantap Membuat kita Menjadi Seorang Wira usaha Selanjutnya Ada yang bertanya Kak Bayarannya Berapa sih Terus ASPP nya berapa Kalau gua sendiri Gua kan Di sistem informasi Nah Kalau disini Pas jurusan gua Gua itu Rangenya itu Antara 8 Sampai 10 Tapi Beda-beda loh Karena apa Temen gua itu Jadi kalau di Kampus Itu ada Grade-grade nya Ada AA Ada A Ada B Dan lain-lain Untuk Ambil Beasiswa Kalau gua Beasiswa paling tinggi Itu AA Kalau gak salah ya Nah Potongannya itu Lumayan lah 3-4 juta Jadi Beasiswa disini Tanda kutip Adalah potongan Bukannya full Oke Oleh karena itu Beda-beda Tapi Kalau Menurut Temen-temen gua bilang Ada yang Harganya 9-11 Ada juga yang 12-13 Jadi berbeda-beda Tapi Range nya sih Kalau di kampus itu Ya Segitu Nah Gimana Jawaban dari gua Apakah udah puas Atau belum Kalau misalkan Jawaban ini Masih kurang puas Atau ada pertanyaan lain Tentang Jauhan sistem informasi Kalian bisa Bertanya di Kolom komentar Nanti akan gua jawab Mungkin sesi kedua Atau Di Pertemuan selanjutnya Oke Mungkin itu aja dari gua Jangan lupa Like Comment And subscribe Terus dukung channel gua Oh iya Jangan lupa Loncengnya di klik Jadi kalau ada video gua yang baru Kalian Tau Tentunya Dadah Tau 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 Tau